Di tengah kunjungan calon kebenur DKI Jakarta, Dharma Pongregun, ke kampung kebira gembrong Jati Negara Jakarta Timur pada Rabu 2 Oktober, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait maraknya tawuran yang sering terjadi di daerah tersebut. Merespons keluhan warga tersebut, Dharma mengatakan bahwa kenakalan remaja yang berujung pada tawuran itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, kurangnya pendidikan adab dari orang tua dan guru, serta dampak buruk dari media sosial. Ia menilai bahwa penanggulangan kenakalan remaja tidak bisa hanya dilakukan di hilir, tetapi harus dimulai dari hulu. Dharma menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang melibatkan perbaikan ekonomi, peningkatan pendidikan karakter, dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Langkah kongregnya tadi sudah saya sampaikan, mulai dari ekonomi, Pak. Kalau mereka bekerja, mereka tidak punya waktu untuk tawuran, Pak. Selain ekonomi, nggak ada? Nggak ada. Itu dulu, Pak. Bagaimana mau menuju ke kota global? Kalau ekonomi rakyatnya tidak ini, yang ada maling, Pak. Menurutnya, jika hanya berfokus pada penanganan ketika masalah sudah terjadi, maka akar masalah tidak akan terselesaikan. Diketahui, tren tawuran di DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur, terus meningkat. Berdasarkan data statistik Polres Metro Jakarta Timur, tercatat, sejak Juni hingga Agustus 2024 lalu, sedikitnya terdapat 35 kasus tawuran di Jakarta Timur yang melibatkan pelaku dengan rentang usia dari 12 hingga 24 tahun. Dari Jakarta, Irvansyah Nasution, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan.